Tentunya saudara telah membaca di sebuah surat kabar Bahwa saudara telah mengkomersilkan agama Bagaimana pendapat saudara tentang hal ini? Inna malamalu bin niat Perbuatan manusia tergantung dari niatnya Dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu Apa niat saya Kecuali Allah dan saya sendiri Jadi kalau ada yang mengatakan saya mengkomersilkan agama Itu adalah suatu dugaan bukan kepastian Oke Coba sekarang saudara jelaskan Apa niat saudara dengan membawa-bawa agama ke dalam musik Ya Musik dalam pandangan saya Bukan sebagai alat hiburan Atau sebagai bunyi-bunyian pengiring tari-tarian saja Tetapi Musik ternyata Adalah sebagai sarana dakwah yang paling ampuh Pada umumnya Manusia enggan menghadiri majelis ta'lim Apalagi anak-anak muda Mereka lebih gandrung kepada hiburan Misalnya saja musik Nah melalui kesenangan mereka itulah Saya seru mereka ke jalan Allah Kemudian Mungkin saudara-saudara masih ingat Di tahun-tahun yang silam Bagaimana Hebatnya kebudayaan barat Mempengaruhi pemuda-pemuda kita Melalui musik-musik mereka Sehingga Saat itu yang namanya kesenian Betul-betul merupakan trompet syaitan Yang jauh dari agama dan ketuhanan Nah Munculnya soneta grup Insya Allah Untuk mengimbangi Kebudayaan barat Yang melanda itu Terima kasih Terima kasih